Boleh saya nanya? Boleh. Kamu kalau sujud suruh melek atau merem? Kalau sujud, itu sunahnya mata terbuka atau mata terpejam? Terbuka, betul. Kalau terpejam boleh enggak? Boleh. Tapi dianjurkannya terbuka atau terpejam? Terbuka. Iya, kenapa? Biar matanya ikut sujud. Kalau terpejam, mata enggak dianggap ikut sujud. Makanya matanya disuruh terbuka, lihat tempat sujud, sujudlah huay mata kepada Allah Ta'ala. Itu nilainya di situ. Artinya kita disuruh mengkondisikan, kalau kamu sujud, ya wajahmu ikut sujud semua. Ikut sujud, semua. Kenapa orang sholat, tangannya takbir, suruh angkat tangan, Allahu Akbar. Ada kalanya, bangun, enggak angkat tangan. Untuk betul-betul tangan ini dihadirkan. Kapan kamu tangan punya fungsi dalam menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya di manage. Ya kenapa orang sholat itu enggak cuma duduk saja, ada sedakep selesai. Kenapa ada ruku, ada ikut, sujud, dan lain sebagainya. Di antara hikmahnya, di antara hikmahnya, agar tubuh ini punya tugas kehadirannya sendiri, sendiri dalam menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau udah terlatih, hadir bersama tubuhnya, maka hidupnya akan nikmatnya luar biasa. Contoh. Alhamdulillah. Contoh. Minum kopi. Sengaja saya contoh beneran ya. Tak nikmati beneran. Orang yang sudah biasa menggunakan tubuhnya untuk hadir bersama dia, bisa dikomando olehnya, maka contoh ketika saya minum kopi, saya bisa ngomong sama mata saya, lihat kopinya. Saya bisa ngomong sama telinga saya, dengarkan suara. Ya, saya bisa ngomong sama lidah dan mulut saya, kecap semua rasa kok kopinya. saya bisa ngomong sama tenggorokan dan seluruh tubuh saya, nikmati tuh turunnya kopi ke tenggorokan. jadinya minum begini? Enak banget. Alhamdulillah. Kalau kamu gelgak-gelgak-gelgak-gelgak-gelgak, ente jok, ente jok. Ya Allah. Bedanya apa sama gerang gitu loh? Bedanya apa? Tubuhnya enggak hadir Berapa banyak rugi yang luar Biasa Paham? Sorry loh, ini mungkin kamu enggak dapat di tempat lain loh ya Karena yang model seperti saya ini Sudah jarang-jarang memuncul Jelaskan begini Jelaskan semacam ini Jelas? Itu seni Memerintah tubuh Seni memerintah tubuh Zikir itu hadir Dikatakan orang berdikir ingat sama Allah Itu bukan cuma lisannya Seluruh tubuhnya dia aja ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala Lisan sama hati ini komandonya, imamnya gitu loh Ya, lisan sama hati ini Imam, imamnya Tapi telinganya juga suruh ikut zikir Jangan Allah, sini dangdut Allah Sini dengarkan lagi gunjing sana Oh informasinya bagus Allah, Allah, Allah Ininya kesalahan Paham maksud saya Ini Allah Wa idhaa kuri al-Quranu fastami'u lahu Wa ansitu la'ilakum turhamun Wa ansitu Dibacakan Padahal ikut baca loh Ikut baca Diam Dan dengarkan Tutup Fokusnya hanya al-Quran yang dibacakan Mulutnya suruh ibadahnya diam Karena lagi ada yang baca Sama-sama membaca pun gak Rungono Dengarkan Karena gak akan bisa mendengarkan dengan benar Dan menyerap dengan benar Kecuali menggunakan seluruh tubuhnya Untuk mendengarkan Selamat menikmati Selamat menikmati